solar panel, jadi pakai tenaga matahari jadi kalau siang itu seluruh penduduk di setiap kota rumahnya itu di bagian atasnya kalau kita itu gentengnya itu sudah dipasang sudah di installment alat untuk menangkap sinar matahari ketika siang hari nah ketika malam, energi dari matahari itu akan disalurkan menjadi lampu, listrik, dan segala macam jadi terus akan di daur ulang, recycle nah kalau di Indonesia kan masih belum terlalu banyak yang menerapkan sistem itu kalau pesawat terbang itu apanya di pesawat terbang? maskapainya atau yang membuat pesawat terbang? kalau pesawat terbang itu yang membuat itu di Indonesia masih punya Pak Habibi PTDI Dirgantara Indonesia, hanya satu yang buat pesawat tapi kalau maskapainya banyak kan ada Air Asia, terus ada Lion Air, terus ada Sriwijaya, ada Wings, ada Garuda banyak kayak gitu itu oligopoli telkom nggak? telkom bukan monopoli telkom itu oligopoli karena kan udah gabung maksudnya udah beberapa banyak udah banyak kan yang lain gitu ada indosat ada telkomsel itu nggak bisa dikatakan monopoli tapi udah oligopoli Batik Air oke rekening maksudnya rekening apa ya? oh rekening Habibia oh iya ingetin ya aduh saya lupa ya iya ntar ntar Aqua Aqua banyak deh sekarang kayaknya minuman banyak ya nggak harus Aqua ya kan? ada Ades ya kan? banyak lah ya kalau air minum ya saya lanjut ya terus kalau oligopoli dominan satu perusahaan menguasai 50% sampai mendekati 100% nggak ada perusahaan yang dekat perusahaan dominan dapat menerapkan strategi bersaing dengan tanpa khawatir terhadap reaksi balik dari pesaing ya oligopoli dominan terus juga selanjutnya ada oligopoli pekat 4 perusahaan terbesar menguasai 60% sampai 100% interpandensi dalam penetapan harga ya terus perusahaan yang memimpin pasar dapat merintis membangun kolusi atau kerjasama sesama perusahaan tersebut ya seperti yang kemarin saya jelaskan antara Apple sama Microsoft akhirnya mereka melakukan kerjasama kan? supaya tidak ada masuk perusahaan-perusahaan baru itu namanya kolusi gitu itu namanya juga salah satu cara untuk mencegah ada pesaing-pesaing baru masuk ke dalam industri mereka jika memilih bersaing maka akan bersaing dengan amat ketat terus persaingan monopolistik banyak pesaing tetapi tidak ada yang menguasai pasar lebih dari 10% wow luar biasa ya ini jadi walaupun banyak nih pesaingnya berusaha tapi tetap aja yang menguasai cuma satu gitu kayak misalnya katakanlah Indomie ya kan Indomie itu banyak yang berusaha masuk ada mie sedap sekarang juga masuk mie samyang terus Garuda Food Garuda Food kan juga bikin mie instan tapi tetap yang menguasai itu pasti Indomie dimanapun jadi ini bisa dikatakan persaingan monopolistik walaupun banyak pesaing tapi tetap mereka itu tidak akan bisa menguasai pasar lebih dari 10% perilaku perusahaan amat sulit diduga bersaing dengan meningkatkan pelayanan perusahaan harus berbagi pasar dan terakhir yang persaingan sempurna banyak banget pesaingnya semua dengan pangsa pasar amat kecil elasti silangnya tinggi dan halangan memasuki pasarnya rendah tak satupun perusahaan yang memiliki kekuatan mempengaruhi pasar laba mendekati laba normal jadi gak ada laba maksimum itu gak ada laba yang luar biasa tinggi itu gak ada ya standar aja apa tuh contohnya ya simple-simple kali ya mungkin makanan kayak misalnya industri restoran fast food ya kan restoran misalnya yang jual kayak mimi mimi korea lah atau misalnya katakanlah ayam bakar kan sekarang banyaknya kalau di mal-mal gitu ya ada stand-stand di food courtnya dagang ayam bakar lah atau apa nasi goreng atau apa itu kan gak ada ciri khas khusus gitu jadi ciri-cirinya dilihat juga dari produknya semakin produk itu sulit untuk ditiru maka itu semakin memberikan keunikan tersendiri dan otomatis perusahaannya bisa meraih pangsa pasar lebih besar ketika produknya produk umum ya berarti makin mudah ditiru makin banyak pesaing masuk otomatis persaingannya di persaingan sempurna gitu sekarang kalau misalnya katakanlah kayak air air putih ya itu kan banyaknya kalau misalnya di warung-warung itu gak harus aqua ya ada kayak misalnya namanya katakanlah apa ya air jernih gitu katakanlah misalnya apa tapi itu dari dari UKM setempat kenapa dia gak bisa tetap menguasai apa namanya pasar di Indonesia saya mau tanya kenapa oke pertanyaannya katakanlah aqua nih ya air minum ya kan kita sering ya kalau misalnya lagi liburan ke daerah-daerah yang terpencil gitu ya suka ada kan di daerah tersebut dia juga jual minuman air mineral gitu tapi namanya merek-merek dagangnya bukan aqua gitu nah itu kan otomatis produknya gampang ditiru ya wong cuman air putih doang ya kan air isi ulang dia kasih nama merek sendiri misalnya kayak Eko Widodo Mineral atau misalnya Ajis Mineral kayak gitu tapi kenapa air-air minuman tersebut tidak bisa menguasai pasar apa penyebabnya produknya kan hampir sama sama-sama air putih karena belum banyaknya promosi oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang saya baca yang satu-satu ya apa aja nih belum banyak promosi merek tersebut sudah berhasil membuat konsumen percaya oke melekat di hati benar bisa juga sudah mempunyai brand tepat konsumen kurang mempercaya sepenuhnya air mineral merek lain selain aqua oke gak ada kepercayaan ya stigma konsumen aqua lah yang terbaik oke walaupun agak mahal oke terus apalagi nih adanya the power of brand asik dan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut aqua sudah nge brand miss kekuatan brand banyaknya iklan produk tersebut iya benar-benar ini semua benar ya nanti jangan lupa ditulis ya di poin ya dapat semua nih poinnya 20 benar tapi salah satunya juga jadi selain kekuatan brand terus juga promosi udah melekat di hati terus juga jaringan logistiknya ya kan kalau aqua itu kalau teman-teman perhatikan pasti ya kalau di rak-rak department store di carefour kek di alfamark kek atau misalnya katakanlah dimana lagi sih department store di farmer's market ya kan di banyak lah ya di pokoknya di supermarket-supermarket itu letak aqua itu pasti sejajar dengan mata konsumen jadi itu memang peletakan barang di apa namanya di rak-rak belanja itu juga disesuaikan dengan kekuatan pasar semakin pasar itu semakin perusahaan tersebut menguasai pangsa pasarnya besar maka posisi produknya itu ketika diletakkan dalam rak department store itu pasti sesuai tatapan sesuai mata konsumen gitu jadi semakin ke bawah atau semakin ke atas itu berarti kurang diminati dan itu yang menentukan itu juga ada ketentuannya dari manager store-nya masing-masing kayak gitu itu juga diperhatikan kalau teman-teman mungkin ngecek nanti ya kalau ada sampai di Indo perhatiin deh gitu itu seharusnya memang demikian kalau aqua itu pasti kalau di Scarfour katakanlah kalau misalnya supermarket yang besar itu dia pasti yang paling panjang yang paling besar itu aqua dari segala macam ukuran dari mulai yang gelas sampai yang 600 mil sampai yang 1 liter itu biasanya dia yang paling gampang dicari pertama karena dia yang paling menguasai pangsa pasar tapi kalau misalnya setelah itu biasanya Nestle Nestle itu karena kualitas airnya hampir sama kalau saya sih biasanya kalau lagi belanja air mineral itu kalau nggak aqua ya Nestle gitu karena kualitas rasa airnya itu hampir sama bahkan kalau menurut saya Nestle itu lebih ringan dan harganya lebih muras dikit dibanding aqua terus kemasan desain botolnya juga lebih enak buat digenggam botol botol Nestle nah biasanya itu setelah aqua itu Nestle di sampingnya setelah itu baru ades baru yang lain-lainnya baru yang mulai berusaha untuk bersaing gitu contohnya ya kalau persaingan sempurna banyak lah ya kayak